Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di seri pembelajaran untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Hari ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang metode certainty factor. Ya, metode certainty factor pada dasarnya adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk masalah-masalah yang uncertainty atau masalah-masalah yang tidak pasti. Maksud dari uncertainty sendiri itu seperti apa? Begini, apa sih yang paling membedakan antara manusia dengan komputer? Manusia cenderung dia berfikirnya adalah patokannya pada signifikansis. Sedangkan komputer lebih kepada presisi. Maksudnya gimana? Begini, kalau misalkan manusia melihat ada orang lain yang akan kejatuhan besi gitu ya dari atas, maka dia hanya cukup mengatakan, woy awas atau woy minggir gitu. Dia lebih kepada signifikansi. Jadi yang penting adalah orang yang kita ajak ngobrol itu paham. Tapi berbeda dengan komputer. Komputer ketika dia menyampaikan sesuatu itu lebih kepada konsep presisi pendekatannya. Jadi ketika komputer melihat ada orang mau kejatuhan besi, dia mungkin akan berkata seperti ini. Hei awas, ada benda seberat 1500 kg yang akan menjatuhi kepala Anda dengan kecepatan 45,3 meter per second gitu. Kelamaan gitu kan. Keburu orangnya kena besi tadi gitu kan. Nah, jadi itu bedanya antara manusia dengan komputer. Nah, di sini maka peran suatu sistem untuk bisa menjembatani antara sisi manusia dengan sisi komputer itu ada. Oke, ini adalah beberapa contoh pernyataan-pernyataan yang mengandung certain factor atau mengandung model ketidakpastian. Contohnya, sepertinya dia punya motor. Nah, kata sepertinya ini kan mengandung istilah yang tidak pasti gitu kan. Atau misalkan jika dia punya uang, barangkali dia akan meminjamimu. Kata barangkali juga masih nggak pasti. Bisa iya, bisa juga nggak. Mungkin jika dulu dia tidak merantau, dia tidak akan sesukses itu. Kata mungkin di sini juga mengandung uncertainty. Nah, inilah yang disebut sebagai uncertainty case atau uncertainty rule. Nah, untuk menangani kasus-kasus yang termasuk dalam uncertainty case itu ada banyak. Di antaranya ada bias rules, ada certainty factor, ada demonstrator saver, ada fuzzy sets. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang certainty factor. Oke, ini sekilas saja bahwa yang disebut sebagai rule atau aturan atau pernyataan itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian premis, ada bagian hipotesis. Ada antisiden, ada konsekuen. Ada evidence, ada conclusion. Ini lupa, belum saya tulis. Jadi, premis itu pasangannya dengan hipotesis, antisiden pasangannya dengan konsekuen, evidence biasanya dipasangkan dengan conclusion. Pada dasarnya, ke-6 istilah ini sama gitu ya. Jadi, kalau premis, antisiden atau evidence itu merupakan pernyataan yang ada di antara if dan then. Sedangkan hipotesis atau konsekuen atau conclusion adalah pernyataan setelah then. Ya, itu. Ini hanya pengetahuan dasar saja. Nah, dalam metode certainty factor, setiap pernyataan, setiap aturan itu akan diberikan nilai yang disebut sebagai nilai certainty factor. Atau biasanya dituliskan dengan singkatan CF. Misalkan, ada pernyataan, if there are dark clouds, then it will rain. Jika ada awan gelap, maka akan terjadi hujan dengan CF 0,9. Arti dari CF 0,9 ini berarti dia mendekati true, mendekati kebenaran. Jadi, nilai CF itu ada di antara minus 1 sampai positif 1. Semakin dia mendekati positif 1, artinya pernyataan itu semakin mendekati kebenaran. Semakin dia mendekati minus 1, berarti pernyataan itu semakin mendekati kesalahan. Berarti, kalau ada pernyataan yang bernilai CF sama dengan 1, berarti pernyataan itu bisa dipastikan kebenarannya. Sebaliknya, kalau ada pernyataan yang nilai CF-nya negatif 1, berarti bisa dipastikan pernyataan itu salah. Contoh, pernyataan yang memiliki CF sama dengan 1. Jika seseorang masih hidup, maka dia akan bernafas. Itu nilai CF-nya 1. Pasti, yang nilai CF-nya minus 1. Misalkan pernyataan, jika seseorang meninggal, maka dia akan hidup lagi di dunia ini. Itu negatif 1 pernyataan. Itu mesti salah. Ini misalkan kayak gitu. Itu adalah nilai CF. Bagaimana Pak, kalau misalkan nilai CF-nya sama dengan 0? Kalau nilai CF-nya sama dengan 0, berarti saya yang memberikan pernyataan itu pada dasarnya tidak tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Kenapa? Karena nilai CF itu diberikan oleh user, sorry, diberikan oleh human. Jadi, yang memberikan nilai CF terhadap suatu pernyataan itu adalah human. Maka, karena yang memberikan adalah human, bisa jadi satu pernyataan memiliki beberapa nilai CF ketika ditanyakan kepada orang yang berbeda. Misal, ada pernyataan virus COVID-19, eh sorry, jika virus COVID-19 terkena sinar matahari, maka dia akan mati. Nah, kalau itu Anda tanyakan ke saya, mungkin saya nilainya adalah CF. CF yang saya kasih mungkin 0,2. Jadi, dia mendekati ke benar, tapi masih ada lebih dekat ke 0. Karena saya tidak punya ilmunya apakah benar virus COVID-19 itu kalau terkena cahaya matahari langsung, dia akan langsung mati. Maka, saya akan ngasih nilai CF 0,2. Tapi, kalau misalkan pernyataan yang sama, itu Anda tanyakan ke seorang pakar, misalkan pakar kesehatan, mungkin dia akan memberikan nilai CF yang berbeda. Ya, itulah yang disebut sebagai nilai CF. Jadi, yang memberikan adalah manusia atau human. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, CF value atau nilai CF itu ada di range antara minus 1 sampai positif 1 yang tadi saya katakan. Ya, bisa minus 0,8, 0,6, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah certainty factor propagation. Nah, jadi, nilai CF itu bisa kita operasikan. Ini adalah contoh pengoperasian nilai CF untuk single premise. Jadi, kalau misalkan ada suatu rule yang berbunyi, jika dia punya SIM C, maka dia punya motor dengan CF 0,8. Nah, yang perlu Anda pahami di sini, bahwa nilai CF itu ada dua. Ada CF rule, ya, ada CF evidence. CF rule itu berarti nilai CF yang diberikan oleh pakar untuk menilai apakah pernyataan itu benar atau salah. Sedangkan CF evidence adalah nilai CF yang didapatkan dari fakta yang ada di lapangan. Contoh, ada suatu pernyataan. Pernyataannya berbunyi, jika dia punya SIM C, maka dia punya motor. Kemudian, saya mendapatkan nilai CF dari pakar, pakarnya bisa siapapun, orang yang memang ahli di bidang itu. Misalkan oleh pakar diberikan nilai CF 0,8. Artinya, pakar menganggap bahwa pernyataan ini memiliki level kebenaran 0,8, mendekati ke 1. Kemudian, saya cari buktinya. Apakah dia itu punya SIM C? Dia itu bisa siapapun, ya. Misalkan, kita ganti dia itu dengan si Amir, gitu. Apakah si Amir itu punya SIM C? Saya tanya kepada, misal, teman dekatnya si Amir. Eh, apakah si Amir itu punya SIM C? Kemudian, dia bilang, kayaknya sih punya. Soalnya, dulu dia pernah ngomong kalau dia mau tes SIM. Cuma, saya nggak tahu tesnya itu lulus apa nggak, ya. Tapi, kalau misalkan temannya si Amir tadi disuruh untuk ngasih nilai terhadap level kepercayaannya dia bahwa si Amir itu punya SIM C, kira-kira dikasih nilai berapa. Kemudian, temannya itu ngasih nilai 0,7. Artinya, temannya si Amir itu memiliki rentang kepercayaan bahwa si Amir itu punya SIM C sebesar 0,7. Oke, nah, kemudian, untuk mencari kesimpulan, oke, kalau misalkan level kepercayaan si Amir itu punya SIM C itu 0,7 dan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pakar terhadap aturan jika seorang punya SIM C, maka dia pasti punya motor itu sebesar 0,8. Maka, untuk memutuskan apakah si Amir punya motor itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan CF evidence dengan CF rule-nya. CF evidence-nya 0,7, CF rule-nya 0,8. Berarti, kemungkinan si Amir punya motor itu level kepercayaannya 0,56. Oke, itu kalau misalkan premisnya hanya single. Ini kan premisnya hanya satu ya, satu pernyataan saja. Bagaimana kalau misalkan premisnya itu ada lebih dari satu? Misalkan kita punya pernyataan seperti ini. Jika dia punya SIM C dan punya helm, maka dia punya motor. Di sini ada dua premis. Premis yang pertama adalah dia punya SIM C. Premis yang kedua, dia punya helm. Nilai kepercayaan terhadap pernyataan jika dia punya SIM C dan punya helm, maka dia punya motor itu sebesar 0,8. Berarti 0,8 itu adalah CF rule-nya. Oke. Berikutnya, kita perlu untuk menggali CF dari faktanya, CF dari evidence-nya. Karena ada dua evidence, ada dua premis, maka saya akan mencari nilai CF untuk keduanya. Misalkan ini kasusnya si Amir lagi ya. Saya tanya temannya si Amir, apakah benar si Amir itu punya SIM C? Temannya Amir bilang, sepertinya dia punya dengan level kepercayaan 0,7. Saya tanya lagi, apakah si Amir itu punya helm? Iya, sepertinya sih helm yang dia pakai tiap hari itu emang punya dia sendiri. Ya, level kepercayaannya mungkin 0,6 lah. Oke, berarti untuk kedua premis tadi ada dua nilai CF. Yang pertama adalah 0,7. Yang kedua adalah 0,6. Maka, untuk mendapatkan kesimpulan, apakah si Amir itu punya motor, kita bisa menggunakan rumus yang ada di atas sini. Kita tinggal melihat operator yang digunakan oleh pernyataan itu. Kalau di sini dia menggunakan operator dan, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Tapi kalau dia menggunakan operator atau, ya, misalkan dia menggunakan operator atau, maka kita pakai rumus yang kedua. Karena di sini pernyataannya menggunakan operator dan, maka kita menggunakan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertamanya, sorry, rumus untuk operator dan, itu adalah kita mencari nilai minimal dari evidence. Antara 0,7 dan 0,6, yang paling minimal adalah 0,6. Maka, saya akan mengalihkan 0,6 ini dengan 0,8. Ketemulah 0,48. Berarti, untuk pernyataan Amir punya motor, itu level kepercayaannya 0,48. Seperti itu. Oke, berikutnya. Bagaimana kalau misalkan ada dua pernyataan atau ada dua rule dengan hipotesis yang sama. Saya ulangi lagi, ada dua rule, ada dua pernyataan dengan premis yang berbeda, tapi dengan konklusion yang sama. Atau dengan hipotesis yang sama. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini. Di sini ada dua buah rule. Rule yang pertama berbunyi, jika dia punya SIM C, maka dia punya motor. Dengan nilai CF 0,8. Kemudian ada rule kedua. Jika dia punya helm, maka dia punya motor. Dengan nilai CF 0,6. Di sini bisa Anda lihat, kedua rule ini memiliki premis yang berbeda. Tapi dia memiliki hipotesis yang sama. Ini berarti kita bisa menggunakan rumus penggabungan. Rumus penggabungan. Nah, untuk menggabungkan kedua pernyataan ini, pertama, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita harus mendapatkan dulu nilai CF untuk setiap faktanya. Di sini ada fakta yang pertama, dia punya SIM C. Misal untuk dia punya SIM C, nilai CF evidence-nya itu 1. Sedangkan untuk dia punya helm, nilai CF evidence-nya juga 1. Berikutnya, kita harus mencari nilai CF hipotesis untuk setiap rulenya. Di sini saya sebut nilai CF hipotesis yang pertama, yaitu dia punya motor untuk rule 1, berarti 1 ini saya kalikan sama 0,8. Ketemu 0,8. Sedangkan CF hipotesis yang kedua, berarti nilai 1 yang di sini saya kalikan sama 0,6. Ketemu 0,6. Berarti sekarang saya punya 2 nilai CF hipotesis. Yang pertama adalah 0,8. Yang kedua adalah 0,6. Berikutnya, saya lihat lagi rumus yang ada di sini. Untuk mengkombinasikan 2 nilai CF hipotesis, maka kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga persamaan ini. Tinggal melihat saja nilai CF1 dan CF2-nya. Kalau nilai CF1 dan CF2-nya itu sama-sama positif, maka gunakan persamaan pertama. Kalau nilai CF1-nya itu positif, nilai CF2-nya negatif atau kebalikannya, maka gunakan pernyata atau gunakan persamaan yang kedua. Tapi kalau nilai CF1-nya negatif, CF2-nya juga negatif, sama-sama negatif, maka gunakan persamaan nomor 3. Karena di sini kita memiliki 2 nilai CF, yang kedua-duanya adalah positif, maka kita menggunakan persamaan nomor 1. CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurangi CF1. Masukkan sini semua, ketemu nilai 0,96. Inilah yang disebut sebagai CF hipotesis. Jadi kalau misalkan ditanya, berapa kemungkinan dia punya motor, level kepercayaan dia punya motor adalah 0,96 kalau merujuk kepada aturan ini. Oke, saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya tentang pengimplementasian certainty factor pada studi kasus. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.